Beberapa alasan kuat mengapa jangan pernah membeli charger abal-abal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo RG lovers senang sekali nih saya hadir lagi nih tapi tidak berubah sebuah review Tapi kali ini saya hadir dalam sebuah informasi ya atau mungkin tips Atau ya dikatakan juga sebuah alasan ya dan juga pengalaman dari saya pribadi dan juga teman-teman Nah kali ini saya akan membagikan sebuah informasi fakta alasan kuat ya Fakta nih loh kenapa jangan pernah mencoba untuk membeli ya sedikitpun jangan pernah mencoba untuk membeli charger abal-abal Kenapa itu Nah akan saya berikan tapi subscribe dulu ya subscribe dulu Itu oke Mari kita mulai informasinya Alasan pertama nih yang kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli charger abal-abal Ya itu karena charger abal-abal dalam hal pengisiannya itu sangat lemot Gitu ya sangat lemot Kelihatan sangat lambat Ya mungkin kalau kita menggunakan charger ori ya Istilahnya charger ori alias charger original Itu kan paling tidak ya 1,5 jam sampai 2 jam ya Tiga hitung smartphone nya Nah kalau teman-teman mau beli charger abal-abal dalam hal pengisiannya paling ya Lebih dari ya waktu yang pernah apa yang sudah ditentukan dari smartphone tersebut ya Bisa saja 3 jam 4 jam 5 jam bahkan teman-teman saya itu pernah bercerita bahwa mereka pernah Mengalami sampai mengisi baterainya itu sampai 10 jam Dan saya juga pernah waktu itu juga Tapi waktu itu saat masih menggunakan HP operasi sistem sebagian ya Yang saat itu Pengisiannya dalam untuk 2 jam Kalau secara ori ya Secara ori Tapi pernah sampai 3-4 jam bahkan pernah sampai 5 jam Gitu Alasan yang kedua Kenapa jangan pernah untuk sedikitpun mencoba menggunakan charger abal-abal dalam hal pembeliannya Bahkan memakainya Alasan yang kedua Kenapa Teman-teman tau sendiri kan Kalau kita mengecas Pasti yang pertama-tama yang diterimanya itu adalah baterai Kalau sudah menyentuh baterai Ya sudah Kemungkinan baterai smartphone teman-teman itu Tidak akan bisa Bertahan lama Ya yang seharusnya bisa bertahan bertahun-tahun ya Bisa setahun-tahun ya Paling tidak 3 tahun lah ya Ya kemungkinan cuma bisa bertahan Tidak sampai 6 bulan malah menurut saya Karena kan dia Apa Istilahnya itu merusak Komponen baterai Dan sehingga akan Mengurangi Usia baterai itu sendiri ya Jadi Jangan pernah mencoba ya Untuk memasangnya ya Jangan pernah Karena saya juga pernah mengalami itu Baterai saya yang harusnya bisa bertahan setahun Malah gak sampai 6 bulan Sudah kurang Drastis ya Dan gampang sekali drop Lalu alasan yang ketiga nih Yang paling berbahaya Sangat berbahaya Charger abal-abal ini bisa merusak HP teman-teman Kok bisa Yalah bisa lah Namanya juga charger abal-abal gitu kan Bukan dari Apa Istilahnya itu Saran dari Vendernya Atau Dari Ya vendernya sih Brandnya gitu Kalau dari vendernya kan sudah Teruji ya Charger ini asli Dan memang sudah terbukti adalah Biasanya ada Kalau di iOS itu sudah ada lambangnya Kenapa bisa berbahaya Apa yang Akan terjadi Jika kita menggunakan charger Abal-abal Yang pertama Ya pastinya HP teman-teman itu akan mati Tidak bisa dihidupkan lagi Karena setnya teman Dia bercerita bahwa HPnya Gagarep menggunakan charger abal-abal HPnya yang mati tidak bisa dihidupkan lagi Dipancing sekalipun tetap tidak bisa Nah lalu yang kedua Ya mau gak mau HP tersebut Kalau sudah terjadi Sudah tidak bisa dinyalakan Harus dibawa ke tokoan service ya Dan saat itu teman saya Itu mengalami Biayanya itu 900 ribu 900 ribu Nah untungnya Tapi untungnya Teman HPnya ini masih garansi Dan waktu itu dia klaim Garansinya itu ke Vendernya langsung Dan untungnya itu masih ada garansinya Jadi dia tidak kena biaya Tapi jika Garansinya lepas Maka Biayanya itu 900 ribu Nah itulah teman-teman Alasan mengapa Jangan pernah Sedikitpun mencoba Charger abal-abal ya Sedikitpun Jangan pernah Sedikitpun Membelinya Apa makanya Apa makanya Meminjam juga Jangan pernah ya Teman-teman Kenaik yang Seperti yang tadi saya bilang Di atas Bahwa itu sangat berbahaya Digunakanlah chargernya Ori Biasanya kan Kalau charger Ori Kalau sudah mulai ada kerusakan Biasanya ada tanda-tanda Biasanya kan Dia mengisinya Agak gimana Dan dari kabel ini juga Kita akan Ketahuan ya Akan terlihat Bahwa kabelnya Sudah agak Tuk lupas Atau gimana Nah sekian Dari saya ini Semoga bermanfaat Eits Jangan lupa ya Untuk subscribe Dan juga like Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax